Laigirlah dari Paking Jilid 24. Kiranya pangeran ini sudah menunggu Witok di dalam. Begitu pemuda itu muncul ia pun bangkit berdiri menyambut, tersenyum-senyum. Lalu ketika ia mempersilahkan pemuda itu dan Witok mengangguk, pangeran ini pun tertawa berkata, Witok, lama sekali perjalananmu tak pernah memberi kabar. Nah, aku gelisah tapi senang hari ini kau datang. Apa laporanmu dan hasil gembira apa yang kau bawa? Aku membawa seorang wanita, calon mertuaku. Ini kabar gembira pertama yang hendak ku beritahukan padamu, Paman, sedang kabar lain adalah kabar-kabar baik tapi ada juga yang buruk. Haha, selamanya kau begini. Eh, mari minum dulu dan nikmati hidangan kecil. Aku sudah menunggumu dengan tak sabar mendengar hasilnya liongong ia memanggil pelayan dan keluarlah dua gadis gemulai membawa nampan berisi minuman dan makanan. Witok memandang mereka dengan kagum namun cintanya kepada Kiokeng mengalahkan segala galanya, ia mengangguk dan tersenyum kecil saja. Lalu ketika cuan rumah mempersilahkannya dan menanya hasil perjalanannya maka pemuda ini menarik napas dalam berkata hati-hati, hubungannya dengan Kiokeng tentu saja tak disebut-sebut. Aku sudah bertemu orang-orang yang ku cari, termasuk Dewa Metsukeranjang dan putranya. Aku sudah bertanding dengan mereka dan mengadu kepandayan, Paman, tapi harus kuakui bahwa mereka itu lihai. Dewa Metsukeranjang dibantu istrinya, aku terpaksa mundur. Sedang Tan Hong, HMM, putranya itu ku tangkap dan ku permainkan di Liangsan. Bagus, haha, tapi sayang sekali tak kau bawa ke sini. Eh, tapi bagaimana dengan tugas utamamu, Witok, Kiokeng itu? Apakah belum ketemu? Ini, HMM, sudah. Tapi gadis itu lolos lagi, Paman. Aku sudah bertanding dan dapat mengalahkannya. Tapi, datang orang-orang lain yang membantunya, kakek Lihai Sinkun Butek. Witok mempergunakan nama ini untuk menyembunyikan rahasianya sendiri. Kalau saja Kiokeng dapat diajaknya baik-baik dan menerima cintanya tanpa banyak persyaratan tentu dia tak akan datang menemui pamannya ini. Bukankah pamannya itu juga mencintai Kiokeng? Tapi karena gadis itu lolos dan ada musuh-musuh kuat, Sinkun Butek dan anak serta menantunya itu maka ia harus mencari akal dan kalau perlu meminta bantuan pamannya ini, para pengawal, atau orang-orang pandai istana. Sinkun Butek Leong Ong ya terkejut dan membelalakan mata. Maksudmu kakek sakti berjenggot panjang itu? Kakek pengembara yang Lihai dan memiliki cucu perempuan cantik? Benar, Witok tertegun juga, kagum. Kau agaknya tahu, Paman, betul kakek itu. Hektometer, lalu bagaimana? Bagaimana kakek itu dapat muncul? Aku tak tahu dari mana ia datang, karena tahu-tahu muncul dan membantu Kiokeng. Untuk ini aku gagal, Paman, tapi lain kali pasti tidak. Dan aku membawa guruku ke sini. Gurumu? Benar. Di mana dia? Sudah di sini, Paman, namun entah di mana. Suhu mungkin mencari makanan enak. Haha, bagus sekali. Kalau begitu tak perlu gagal. Leong Ong ya tertawa gembira dan wajah yang tadi kecut dan tampak kecewa tiba-tiba menjadi terang dan senang. Tentu saja Witok tak perlu menceritakan betapa gurunya itu kalah oleh kakek sakti Sinkun Butek. Gurunya masih belum sempurna melatih Hoatlek Kim Jong-ko. Maka ketika ia mengangguk dan tertawa pula maka pangeran itu menyambar arak berseru keras. Witok, kalau begitu selamat datang untuk gurumu. Mari minum. Pemuda ini menerima araknya lalu minum. Leong Ong ya gembira dan pemuda ini juga senang. Tapi ketika Witok ditanya lainnya tentang calon mertua itu tiba-tiba pemuda ini teringat omongan Ceng-Ceng betapa ia adalah istri Fang Fang. Kini ia ingin menguji. Calon mertuaku itu masih malu-malu memasuki istana, nanti saja paman dapat berkenalan. Tapi ada pertanyaan untukmu paman, dapatkah kiranya kau menjawab? Pertanyaan apa tentang Fang Fang? Hektometer wajah itu seketika gelap. Ada apa dengan murid? Dewa matuk keranjang ini, Witok. Apa yang ingin kau tanyakan? Kecil saja, tahukah paman nama istrinya? Istrinya pangeran itu berkerut kening. Istrinya banyak, Witok. Yang mana yang ingin kau tanyakan? Hektometer, Witok bingung. Istrinya tidak seorang benar, seingatku ada tiga. Wah! Witok terkejut. Selama ini ia tak pernah menyelidiki hal itu dan jawaban pamannya ini tentu saja membuat dia tercengang. Tapi ketika pamannya tertawa dan berseru bahwa hal itu biasa, apalagi bagi murid Dewa matuk keranjang maka pamannya itu mengangkat cawan. Witok, empat atau lima barang kali masih tidak aneh juga. Lihat Dewa matuk keranjang itu, berapa istrinya? Sebelas. Haha, bukankah ini masih lebih hebat lagi? Tapi kau tampaknya serius menanyakan ini, ada apa dan istri yang mana? Coba paman sebutkan saja siapa-siapa istri Fang Fang itu, barangkali ada yang ku kenal, akhirnya pemuda ini pura-pura tertawa tetapi perasaannya mulai tidak nyaman. Hektometer, begitu? Baik, ku ingat-ingat. Pertama adalah Eng Eng, murid BHI Kong Chiang Nenek Lin Lin kedua, HMM, agaknya murid Mei Mei, gadis cantik bernama Ming Ming. Sedang ketiga kalau tidak salah adalah wanita bernama Cheng Cheng. Sampai di sini cawan yang dipegang Witok tiba-tiba jatuh, pecah. Pemuda itu terkejut sekali dan Liong Ongya ikut-ikut kaget. Pemuda itu berubah namun cepat dapat menguasai diri lagi. Sekilas bayangan menakutkan membuat Witok tersentak, teringat Kiok Eng. Siapa ayah gadis itu? Dan ketika secara kebetulan dua pelayan cantik tadi muncul di pintu, kaget mendengar suara pecah maka Witok tertawa bergelak menghilangkan kecurigaan pamannya. Tak menyangka bahwa ibu Kiok Eng itu benar-benar istri Fang Fang. Haha, kalian mengejutkan aku saja. Eh, tak perlu bersembunyi di luar pintu, nona-nona cantik. Kukira siapa dan hampir kutimpuk dengan cawan ini. Maaf, aku membuat pamanku marah dan harus membersihkan lantai Witok membungkuk dan menyapu sisa-sisa. Pecahan cawan, dua daya yang berlari cepat dan Liong Ongya tentu saja tak membiarkan pemuda itu membersihkan sendiri. Pangeran ini bangkit dan terheran-heran, menyuruh Witok membiarkan itu disapu pelayannya berdua. Lalu ketika pemuda itu berpindah kursi dan Witok sudah menguasai dirinya lagi maka pemuda ini menarik nafas dalam-dalam berkata pada pamannya, tegang menahan perasaan. Maaf, paman, aku merusakkan barangmu. Dua pelayanmu tadi membuat aku kaget mengira musuh yang bersembunyi. Aku siap menimpuk dengan cawan itu. Tak apa, kau membuat kaget saja. Syukur kau tak sampai menyerang dan biar mereka kusuruh pergi ke belakang, Liong Ongya menyangka benar-benar begitu dan cepat memerintahkan pelayannya ini menjauh. Memang tadi mereka di luar pintu menunggu perintah-perintah lain, siapa tahu harus menambah minuman atau makanan lagi. Namun karena Witok dibuat terkejut dan pangeran lega akhirnya pembicaraan dilanjutkan lagi dan kini Witok mulai tak menunjukkan kegembiraan, wajahnya sedikit gelap. Kupikir tak ada lagi yang perlu kulaporkan di sini, kecuali bahwa paman agaknya harus membantuku. Aku dan Suhu merencanakan sesuatu untuk mengundang musuh-musuhku, paman, juga memancing Kiok Eng agar ke sini. Apakah paman sanggup memberikan perwira-perwira tangguh untuk sewaktu-waktu dipakai tenaganya? Siapa tahu musuh harus dikepung. Hektometer, tentu. Tapi kapan gadis itu datang, Witok, aku sudah tak sabar. Ia menghinaku. Paman tak usah khawatir, Witok tertawa mengejek. Gadis itu pasti ku tangkap. Sekarang yayarlah aku. Menemui Suhu dan ganti bicara di sana. Nanti dulu liongongnya bangkit dan memanggil. Kau belum menyebut siapa calon mertuamu itu, Witok. Kapan dapat ku kenal? Hektometer, ini, pemuda itu tertegun, lalu tertawa. Tak lama lagi, paman. Sudahlah besok aku berkunjung lagi dan sekarang ingin menemui Suhu. Liongongnya tak dapat mencegah ketika pemuda itu meloncat dan berkelebat keluar. Witok berdebaran keras setelah tahu siapa tawanannya itu, tak menyangka bahwa itu benar-benar istri Fang Fang, ibu Kyok Eng. Dan ketika ia bingung namun juga marah mengira Kyok Eng mempermainkannya maka pemuda ini kembali ke kamar ibunya untuk melihat tawanan. Ceng-Ceng masih tertotok pingsan. Siapa dia itu, seng ibu menyongsong dan bertanya kepada putranya. Kenapa calon mertua harus kau perlakukan seperti ini, anakku? Masa begitu caramu memperlakukan orang? Ibu harap keluar dulu, Witok menjawab pendek dan agak marah. Aku ingin bicara dengan wanita ini dan tidak diganggu. Harap ibu keluar dan jangan ceritakan bahwa aku membawa seseorang. Seng ibu terbelalak. Kalau saja Witok tidak menampakkan muka marah setelah tadi begitu gembira dan berseri-seri tentu wanita ini akan bertanya banyak-banyak. Dia terheran-heran oleh sikap putranya ini, menangkap seseorang dan menaruhnya di kamarnya. Tapi karena ia begitu sayang dan tak mau ribut, Witok adalah putra tunggalnya maka wanita ini keluar dan menutup pintu kamar. Baiklah, tapi setelah itu ceritakan kepada ibumu, Witok. Apa artinya semua ini dan kapan ibu sempat bercakap-cakap denganmu? Witok menyambar kursi dan marah memandang tubuh tawanannya itu. Setelah ia tahu bahwa ini adalah istri Fang Fang dan Kiok Eng berarti puterinya maka pemuda itu merasa marah menyangka dipermainkan. Ia akan membalas perbuatan itu. Tapi ketika ia tertegun teringat cerita Kiok Eng, betapa gadis itu membenci Fang Fang mendadak ia bingung dan merandek sendiri. Tak mungkin Kiok Eng main-main karena sikapnya itu betul-betul tak dibuat-buat. Ia merasakan benar. Namun ketika pikirannya tak dapat berjalan baik oleh bingung dan marah akhirnya ia ingin tahu sendiri dari mulut Fang Fang, dan Witok pun membuka totokan. Hektometer, bangunlah. Kau sudah di sini, Hujin. Di tempatku. Sadar dan ceritakan kepadaku kenapa Kiok Eng membenci ayahnya sendiri. Fang Fang mengeluh dan membuka mata. Setelah sekian lama ditotok dan tak sadarkan diri tentu saja mula-mula ia merasa sakit dan kaku tubuhnya, menggeliat dan bangkit duduk namun kepalanya pening. Ia roboh dan terkejut berada di sebuah pembaringan. Kamar yang harum dan luas menerimanya. Dan ketika ia tertegun dan sejenak merasa aneh, bingung maka suara pemuda itu didengarnya lagi dan Witok duduk di kursi dengan sikap dingin. Bibi, aku tak akan membuatmu sengsara asal kau tak bertindak macam-macam. Kau di tempatku kini, di istana. Nah, duduk dan pulihkan kekuatanmu dan mari. Bercakap-cakap secara baik-baik. Wanita ini terbelalak. Tiba-tiba ia meloncat bangun dan merah pada melihat dirinya bersama seorang pemuda di kamar sendirian, hampir saja membentak. Tapi ketika melihat betapa pemuda itu amat tenang meskipun agak dingin, ia teringat pemuda ini yang amat lihai. Akhirnya ia menahan diri dan maju dengan metu bersinar-sinar, sikapnya menunjukkan marah. Kau dan gurumu telah menangkap aku, bagus. Sekarang mana kiokeng seperti janjimu? Harap bibi duduk, Witok melempar kursi dan ditangkap wanita ini, ceng-ceng berkilat. Kita bicara baik-baik dan justeru untuk ini aku ingin bertanya. Kalau saja ceng-ceng tak tahu betapa lawannya ini sungguh niai, juga kakek gundul yang mungkin berada di luar tentu tak sudi ia duduk dan menerima kursi itu. Namun ceng-ceng menahan diri, ia harus sabar. Maka, ketika ia duduk sementara matanya mencari kesempatan, sewaktu-waktu ia akan merobohkan lawannya ini maka Witok pura-pura tak tahu dan mulai bertanya. Aku mempercaya dirimu bahwa Fangpang adalah suamimu, dan baru sekarang ku tahu bahwa kiokeng putri kalian berdua. Hektometer, maafkan sikapku, bibi, tapi kenapa kiokeng harus membenci ayahnya? Ada apa di antara dirinya dengan suamimu itu dan harap beritahukan terus terang agar aku dapat memperlakukanmu baik-baik? Kau wanita ini menggigil. Ada apa harus mencampuri urusan rumah tangga orang lain? Tidak adakah pekerjaan lain bagimu kecuali masuk dan mencampuri urusan yang bukan urusanmu? Aku tak mau menjawab pertanyaanmu, anak muda. Ini urusan kami pribadi. Hektometer, aku harus peduli, Witok tertawa mengejek. Ini menyangkut urusanku juga, bibi, pribadi. Aku ingin tahu agar tak kuanggap kiokeng mempermainkan aku. Aku tak mau menjawab, bibi harus menjawab. Tidak, bedebah. Kau tak bisa memaksa orang, anak muda. Lihat kalau suamiku atau kiokeng datang ceng-ceng meloncat dan tiba-tiba menyambar kursi yang didudukinya, Ia melempar itu dan menyerang Witok. Tapi ketika Witok menangkis dan kursi hancur maka ia terbanting dan mengeluh di sudut. Witok berdiri dan tertawa mengejek. Aku masih bersabar atau nanti guruku tahu. Hektometer, dengar dan perhatikan baik-baik, Fang hujin. Karena cintaku kepada kiokeng maka aku masih memperlakukanmu secara baik-baik di sini. Guruku tidak tahu bahwa Fang Fang adalah suamimu, kau dikira main-main. Tapi karena aku tahu dan sekarang percaya maka kau harus bersikap baik atau aku menyerahkanmu kepada guruku. Kau tahu apa yang akan dilakukan guruku kalau kau jatuh di tangannya. Ceng-ceng terhoyung bangun. Ia pucat memandang pemuda ini dan ancaman itu membuatnya ngeri. Kakek gundul yang menyeramkan itu memang tak segan-segan mengganggunya, kalau tak ada pemuda ini tentu dia bernasib lebih mengerikan. Tapi karena ia pun harus menjaga harga diri dan tak boleh begitu saja menyerah maka ia membentak. Witok, kau anak muda kurang ajar. Kalau benar mencintai putriku kenapa aku kau perlakukan seperti ini? Kau bohong, mana kiokeng? Ia akan datang, kalau kau mau bersikap baik. Nah, ceritakan dulu sebabmu sebab kiokeng memusuhi ayahnya, bibi, dan kau tak akan kuganggu lagi. Ceng-ceng mendulik, ia menahan marah melihat sikap pemuda ini, maklum bahwa ia benar-benar tak berdaya. Dan karena pemuda itu dinilainya masih baik dibanding gurunya, ia juga harus bersikap cerdik. Akhirnya ia mendesis mengepal tinju, balik bertanya, katakan dulu apa perlu mu mengetahui ini. Apa yang kau maksud dengan kiokeng mempermainkanmu? Hektometer, aku belum percaya penuh, masih menduga-duga. Tapi baiklah ku jawab bahwa kenapa selama ini ia mau dekat-dekat dengan aku, padahal ayahnya jelas musuhku. Ceng-ceng tertegun. Begitukah? Ia, ia menerima cintamu. Laman cintaiku, dan mendukung aku memusuhi suamimu. Tapi kenapa ada kejadian seperti ini dan apakah ia mempermainkan aku itu berbohong? Tentu saja kiokeng tak menerima cintanya apalagi setelah gadis itu ditolong Sin Kun Butek. Satu-satunya jalan memiliki gadis itu adalah dengan paksaan, dan ia menyesal kenapa tak melakukan itu ketika gadis itu dalam kekuasaannya, dirobohkan gurunya dengan ilmu Hoatlek Kim Jong-ko itu. Dan kini ketika ia menyesal dan gemas serta marah, juga heran kenapa kiokeng memusuhi ayahnya sendiri. Maka jawaban itu amat ditunggu pemuda ini untuk dimengerti. Tapi ceng-ceng berkerut kening di sana. Sebagai orang yang mengenal watak puterinya dengan baik tentu saja ia tak percaya omongan ini. Kiokeng mencintai pemuda ini? Bohong, dan pemuda itu menculirnya pula. Tapi karena ia harus menjawab atau nanti mendapat perlakuan tak enak, apalagi kalau si kakek gundul datang akhirnya ia menarik nafas dalam dan tiba-tiba mendapat pikiran baik, yakni bilang saja bahwa suaminya hendak memaksa kiokeng berjodoh dengan pemuda lain. Hektometer, aku tak berani menjawab khawatir kau marah. Bagaimana ini, diteruskan atau tidak? Marah? Marah karena apa witok tertegun dan memandang wanita itu? Melihat ceng-ceng hampir seperti melihat kiokeng, kecuali bahwa perbedaan usia mereka yang menyolok. Maka ketika ia heran kenapa wanita ini takut dia marah, witok tercengang maka ia tertawa dan melangkah maju, memberikan kursi lain. Harap bibi tak usah takut atau khawatir, duduklah. Aku tak mungkin marah mendengar apapun yang jujur darimu. Nah, katakan, bibi. Aku tak akan marah. Ceng-ceng menerima dan mengaku bahwa pemuda itu dapat bersikap baik juga. Seandainya tak ada urusan ini mungkin pemuda itu tak bersikap ramah, ia menyambar dan duduk tegak. Lalu ketika pemuda itu dipandangnya tajam ia pun berkata, Baiklah, kau sendiri yang minta, tepati janjimu. Kiokeng bermusuhan dengan ayahnya sendiri karena masalah perjodohan. Perjodohan witok terkejut, tergetar juga. Hektometer, apa maksudnya, bibi? Terangkan padaku. Ayahnya hendak menjodohkan dengan pemuda lain, Ceng-ceng tiba-tiba membakar. Tapi Kiokeng menolak dan terjadi pertikaian itu. Dijodohkan dengan siapa witok agak berubah, mengejar. Hektometer, siapa lagi kalau bukan Tan Hong, putra Dewa Matukeranjang itu, Sutenya. Nah, aku sudah menjawab. Dan kau sekarang tahu Ceng-ceng tiba-tiba teringat pemuda itu dan menyebut Tan Hong sekenanya saja. Ia sengaja menjawab seperti ini agar pemuda itu tahu rasa, betapapun ia ingin membalas. Dan ketika benar saja witok berseru tertahan dan berubah pucat, Teringatlah pemuda itu akan peristiwa di Liang San tiba-tiba saja pemuda ini merah padam dan terbakar. Memang waktu itu witok melihat sinar Matukmesra putra Dewa Matukeranjang ini kepada Kiokeng. Bahkan waktu ditotok pun Tan Hong lebih banyak diam, mengalah. Maka ketika tiba-tiba nama itu disebut dan ia mendidih, api cemburunya terbakar tiba-tiba witok tak dapat menahan diri dan pinggir meja dipukulnya wancur. Keparat, pemuda itu, Hektometer, tahu begitu ku bunuh dia, Kiokeng tak mencintainya. Ceng-ceng terkejut. Witok tiba-tiba menyambarnya dan sebelum ia mengelak tahu-tahu pundaknya ditotok. Ia belum pulih betul dan karena itu serangan itu membuatnya tersentak. Dan ketika ia roboh dan pemuda itu menyeringai, ia memaki-maki maka witok melemparnya ke pembaringan ibunya. Bibi, keteranganmu cukup, tapi kau membuatku terbakar. Biarlah kau di sini dulu dan nanti pelayan menemanimu. Kau wanita itu melotot. Kau curang, witok. Kau pengecut. Mana buktinya kau tidak marah? Hektometer, aku tidak marah, tidak kepadamu. Bukankah aku marah kepada orang lain? Cukup, kau di sini dulu, calon Gakbo, ibu mertua. Aku akan mengundang Tan Hong dan orang-orang lainnya itu untuk menerima pelajaran witok melompat pergi dan meninggalkan Ceng-ceng. Ia memang tidak marah kepada wanita itu melainkan. Kepada Tan Hong, ia memang tak berdusta. Dan ketika Ceng-ceng memaki-maki namun pemuda itu sudah lenyap, gusar karena seenaknya saja pemuda itu menyebutnya calon Gakbo. Maka pintu tertutup dan selanjutnya wanita ini ditawan di situ. Sendiri. Keesokannya witok baru ditemui suhunya ini. Semalam, setelah kembali ke kamarnya sendiri di mana ia mendapat tempat tinggal dari kaisar maka suhunya muncul bersungut-sungut. Entah apa yang terjadi ia tak tahu, yang jelas rupanya suhunya itu mencari seseorang namun tak ketemu. Maka ketika jendela dibuka dan ia melompat bangun, witok kesiangan pagi itu gurunya sudah berkata kepadanya dengan nada tak senang. Witok, agaknya tempat ini kurang enak bagi kita. Kau tak seharusnya tidur di sini, di belakang istana. Kau seharusnya di depan dan dekat dengan ayahandamu. Mana orang-orang macam Hon Chiang Kun atau Tiong Tai Jin itu? Kenapa semuanya sudah berubah? Suhu bicara apa? Pemuda ini terkejut. Tampaknya ada sesuatu yang tidak menyenangkan hatimu. Suhu, bagaimana datang-datang sudah marah. Hektometer, siapa tidak marah? Orang-orang yang ku kenal ternyata tak ada semua. Aku harus melacak jejak. Jejak apa? Apa yang Suhu cari? Kakek itu menyambar dan mencengkera muridnya. Eh, Witok. Kau ingat atau tidak apa yang pernah ku pesankan padamu? Kau tahu bahwa kau harus menggantikan kedudukan ayahmu. Ada putra mahkota di sini yang harus disingkirkan, anak bodoh, atau kau kehilangan kesempatan dan selamanya menjadi putra. Selir. Kau harus menjadi kaisar. Witok terkejut dan terhempas di lempar burunya ini. Mereka berada di kompleks istana tapi gurunya seakan tak peduli, suaranya keras nyaring seakan tak takut didengar orang lain saja. Maka ketika ia berubah dan tentu saja teringat itu meloncat bangun maka ia berseru agar gurunya tidak keras-keras bicara. SST, ini bahaya, bukan rumah kita sendiri. Jangan keras-keras bicara, suhu, nanti didengar orang. Perlahanlah sedikit dan ceritakan pengalamanmu. Siapa yang kau cari dan ada apa? Aku mencari orang-orang yang ku kenal, tapi tak ada semua. Rupanya 20 tahun meninggalkan tempat ini sudah terjadi banyak perubahan. Hektometer, suhu ceritakan kepadaku, marilah bicara baik-baik. Aku dapat membantumu dan kemarin Liong Ongya juga sudah berjanji, Witok mempersilahkan gurunya duduk dan segera dia bertanya kemana saja gurunya semalam. Ia tak dikunjungi dan kakek itu bersungut-sungut. Tapi ketika si kakek duduk dan memandang semua isi kamar maka ia mendengus. Terlampau sederhana untukmu, kamar jelek. Kau seharusnya dikelilingi dayang-dayang cantik dan hidup bagai di sorga. Sudahlah suhu tak perlu mengumpat ini. Aku siap mendengarkan dan katakanlah perlahan saja, kita di tempat orang. Kakek itu menyumpah lalu membetulkan tempat duduknya. Ia berkata bahwa semalam ia keluyuran, mencari Chun Ongya dan orang-orang lain, Han Chiang Kun atau Lao Tai Jin dan Tai Tai Jin. Tapi ketika semua itu tak ada dan mereka katanya tewas, 20 tahun yang lalu maka seng kakek memukul meja dengan muka geram. Mereka sudah tak ada semua, dicelakai si Fang Fang itu. Kau tak bisa mendapatkan kedudukanmu kalau tidak dibantu orang-orang ini. Suhu hendak meminta tolong mereka? Siapa Chun Ongya dan orang-orang yang kau sebutkan itu? Chun Ongya adik Tiri Kaisar, Witok, sedang yang lain itu adalah orang-orang kepercayaan pangeran ini. Tapi semua tiada lagi, dibunuh Fang Fang. Hektometer, ada Liong Ongya di sini. Tanda petik. Aku tak tahu ataknya. Aku tak pernah berhubungan dengannya pula, Witok. Siapa tahu jebakan di tengah jalan. Aku tak percaya orang itu. Kalau begitu bagaimana kehendak Suhau, apa yang harus kulakukan? Kakek itu bersinar-sinar. Ia memandang muridnya dengan penuh harap dan tiba-tiba bangkit berdiri. Ia menyambar muridnya menyuruh duduk lebih dekat. Lalu ketika ia menyeringai dan tertawa maka ia berseru, Witok, agaknya ada satu jalan, kita membagi pekerjaan. Kau carilah Tiong Taijin dan bawa ia kemari. Tiong Taijin. Siapa dia ini? Dia bekas pembantu Cun Ongya juga, calon besan Han Chiang Kun. Aku tak tahu dirnana ia tinggal tapi mungkin di luar kota raja. Ia masih menduduki jabatannya? Tentu saja tidak. Ia dikenakan tuduhan memberontak. Hektometer, bagaimana aku menyelidikinya? Dari mana harus mulai? Haha, pamanmu itu, Liong Ongya. Siapa lagi? Ah, suhu hendak menarik dia guna menjalankan rencana ini? Bukankah suhu tak mempercayainya? Goblok. Pakai siasat dan otakmu, Witok. Peralat dia demi keuntungan kita. Ku dengar dia bukan pangeran baik-baik, saudara lain ibu dari Cun Ongya itu. Katakan padanya bagaimana kalau dia menjadi kaisar. Ah, Witok terkejut. Bagaimana ini? Bukankah suhu menghendaki aku yang memperoleh kedudukan itu? Haha, tolol, benar-benar goblok. Kau tak pandai memergunakan otakmu yang ncer, Witok. Kau agaknya menjadi bodoh setelah urusanmu dengan gadis liar kiokeng itu. Kau harus membuang jauh-jauh dulu urusan perempuan, di istana bisa banyak diperoleh. Tujukan pikiranmu kepada hal utama ini dan kedudukan kaisar adalah segala-galanya. Bicarakan kepada pamanmu bagaimana kalau dia menjadi kaisar tapi di tengah jalan kita bunuh dia. Hektometer Witok bangkit dan bersinar, sadar, tiba-tiba tertawa. Suhu hendak memperalat dia supaya berada di depan. Lalu kita membunuhnya di belakang setelah saatnya tepat. Haha, cerdik, pintar. Kau hebat, suhu. Siasatmu sungguh cerdik dan pintar. Bagus, aku mengerti dan kuhubungi dia lagi. Witok berdiri dan mencengkeram kedua lengan suhunya. Ia begitu gembira dan kagum bahwa suhunya menemukan sebuah akal yang bagus. Sekarang ia mengerti apa yang dimaui burunya ini, mengajak pamannya bersekongkol sementara nanti diam-diam. Dibunuh, kalau perjuangan sudah mencapai puncaknya. Dan ketika sang guru tertawa bergelak dan ganti menepuk-nepuk kedua pundak muridnya maka kakek itu berseri meloncat keluar. Nah, kau sudah tahu tugasmu. Cari Tiong Taijin melalui pamanmu ini, bujuk dia agar tergerak. Aku hendak mencari orang lain untuk memperkuat kedudukan di belakang. Siang Lun moga berkelebat dan lenyap. Witok mengangguk-angguk dan bersinar-sinar. Kalau semuanya gagal pamannya itulah yang menjadi korban, pamannya itulah yang menjadi dalang. Lalu ketika ia membersihkan tubuh dan meloncat keluar maka Liong Ong ya tentu saja terkejut mendengar usul keponakannya ini, bujukan yang mulai dilancarkan Witok secara licin dan cerdik. Suhu melihat sesuatu yang tidak memuaskan di istana ini, adanya kaum penjilat dan orang-orang yang tak semestinya menduduki jabatan. Bagaimana pikiran paman kalau kita menyingkirkan orang-orang ini? Tidakkah paman menginginkan suatu perubahan radikal demi rakyat dan negara? Hektometer, apa maksudmu, Witok? Kenapa pembicaraan tiba-tiba berubah? Di mana suhumu dan apa yang dikehendaki suhumu? Suhu melihat tatanan yang tidak beres di sini, kaum penjilat dan orang-orang yang tidak semestinya menduduki jabatan. Sam Taijin misalnya, bukankah ia selalu mengawasi paman dan tidak senang kepada paman? Orang seperti ini dilihat oleh suhu, paman, dan suhu tiba-tiba membodohkan paman yang tak mau mengambil tindakan. Tindakan bagaimana, Li Yong Ongya terkejut. Bukankah Sam Taijin orang yang amat dipercaya seri baginda, ayahmu? Hektometer, aku mulai tak senang kepada ayahku. Dia lemah dan tidak tegas. Bukankah karena Sam Taijin maka statusku belum diakui, paman, padahal jelas ibuku adalah Wikiem. Aku tak senang kepada ayah yang lemah dan menurut kepada orang lain. Witok, bicara apa kau ini? Bukankah omonganmu dapat menyulitkan dirimu sendiri? Hektometer, aku bicara apa adanya saja, pemuda itu tertawa mengejek. Tak ada orang lain dengar kecuali kau, paman. Kalau ada apa-apa tentu kau yang memberi tahu. Aku dibodoh-bodohkan suhu dan kau juga. Katanya kau seperti kerbau yang menurut saya dikendalikan orang lain, tak bereaksi terhadap orang-orang macam Sam Taijin itu. Li Yong Ongya kaget dan berseru tertahan. Ia pucat memandang pemuda ini dan bangkit menggigil, tangan terangkat tapi Witok tenang-tenang saja tertawa. Lalu ketika pemuda itu menarik lengannya dan menyuruhnya duduk, alangkah beraninya pemuda itu maka Witok berkata bahwa Seng Paman harus menyingkirkan orang-orang semacam Sam Taijin yang merupakan duri dalam daging. Istana dipenuhi orang-orang penjilat, paman dan aku sebagai kerabat istana harus membersihkan ini. Nah, bagaimana keberanian paman untuk membersihkan semua itu? Apakah paman tidak teringat kepada Chun Ongya yang dulu gagal mengangkat cita-citanya? Tidakkah paman berkeinginan mendapatkan kekuasaan lebih tinggi dan aku serta suhu membantu di belakang? Pangeran ini terbelalak. Kata-kata Witok mulai terang-terangan dan tentu saja ia kaget sekali. Jelas kemana arah pemuda ini. Dan ketika ia tertegun namun Matt mulai bersinar, pembicaraan akan mendiang kakaknya itu disebut-sebut tiba-tiba mukanya merah namun tentu saja ia harus hati-hati karena tidak tahu seberapa jauh segala akibat dari pembicaraan ini. Witok, suaranya agak gemetar, sadarkah kau akan semua yang kau ucapkan ini dan tahukah kau segala akibat dari semua kata-katamu? Kau agaknya hendak mengadakan pemberontakan, mengulang kakakku yang gagal. Sampai di manakah persiapanmu untuk ini dan seberapa jauh kita dapat bergerak? Kaisar dan orang-orangnya amat kuat. Hektometer, suhuku di belakang, Witok mulai melihat persetujuan seng paman ini. Masalah persiapan tentu saja kita buat, paman, kalau kau mendukung. Suhu ingin kedudukan kok suh, guru negara, kalau kau menggantikan ayah dan aku cukup putra mahkota. Bagaimana? Hektometer pangeran ini bersinar-sinar, masih menguji. Rencana ini rencana berbahaya, Witok. Lagi pula menggulingkan ayahmu bukan hal mudah. Ada orang-orang kuat di belakang sana, lagi pula kau putranya. Huh, putra apa? Mendapatkan status saja sulitnya bukan main, paman, aku masih belum diakui. Diakui pun tak mungkin aku kelak menggantikan kedudukannya, aku bukan putra mahkota. Liongong ia mengangguk-angguk. Sekarang ia yakin benar akan kekecewaan pemuda ini dan itu dapat dimaklumi. Kalaupun Witok diakui istana tak mungkin pemuda itu dapat mengganti kedudukan ayahandanya, ya, hanya putra selir. Maka ketika pemuda itu minta kedudukan putra mahkota kelak kalau ia menguasai negeri, hal yang mudah diatur. Akhirnya pangeran yang tergerak dan mulai tertarik akan ini mengangkat cawannya, wajah penuh harap dan mulai gembira. Baiklah, aku setuju. Tapi banyak kesulitan di depan, Witok, aku tak tahu bagaimana kita mengatasinya. Di balik istana ada orang-orang seperti Dewa Metu Keranjang dan muridnya itu, sementara Sam Taijan tentu tak akan membiarkan ini dan menarik Bu Goan Sui dan Kok Taijin yang telah pensiun. Hektometer, siapa dua orang ini? Sahabat Fang Fang dan Dewa Metu Keranjang. Aku akan mengatasinya. Suhu mencari bala bantuan di luar, paman, orang-orang Kang Ou? Kalau rencana inikah setujui harap kau menyusun kekuatan dari dalam sementara aku dan Suhu dari luar. Ada lagi yang hendak ku tanyakan, di manakah Tiong Taijin bekas calon besan Hon Chiang Kun? Ah, orang itu? Mau apa? Suhu menyuruhku mencarinya. Katanya dari orang ini akan dapat ditarik teman-teman lama yang dulu memerontak. Bagus wajah Leongong ya berseri. Tepat sekali suhumu itu, Witok. Haha tepat sekali. Ah, aku tak ingat ini dan melalui dia memang dapat disusun kekuatan baru untuk menyerang istana. Dia tinggal di kota Buncit, selatan kota Raja. Kau dapat menghubunginya dan bawa saja suratku agar tidak banyak menimbulkan keraguan. Witok gembira dan berseri-seri. Ternyata sekali tepuk dua lalat terjebak. Pertama adalah pamannya ini dan kedua alamat atau tempat tinggal Tiong Taijin itu. Ia sendiri tak mengetahui di mana dan siapa bekas pembesar ini tapi pamannya tentu tahu. Sebagai orang istana tentu Leongong ya tahu orang-orang yang dicari suhunya, antara lain Tiong Taijin itu. Dan ketika ia tertawa sementara pembicaraan semakin menarik, jauh dan panjang akhirnya didapat keputusan bahwa tiga hal utama yang harus dikerjakan dulu. Pertama Witok mendatangi dan menghubungi Tiong Taijin itu. Dari sini Tiong Taijin disuruh mengumpulkan teman-teman lama yang dulu dibebaskan Kaisar, menyusun kekuatan di luar. Hanya bekas pembesar itulah yang tahu dan dapat menghubungi teman-teman lama untuk rencana pemberontakan ini. Kedua Leongong ya sendiri mengatur siasat dari dalam. Ia akan mencari dan menghubungi orang-orang yang tidak puas dengan Sam Taijin. Pangeran ini tentu saja tidak langsung mengatakan pemberontakannya melainkan secara cerdik ingin menumbangkan Sam Taijin itu. Dan ini dapat diperoleh kalau ia didukung oleh orang-orang yang tidak menyenangi penasehat Seri Baginda itu, karena di istana cukup banyak para menteri atau pembesar yang pernah terluka oleh Sam Taijin ini, entah karena kedudukannya diganti atau digeser keluar kota raja, dia dapat mengetahui itu. Dan ketiga karena rencana pemberontakan ini harus dibantu orang-orang Kang O, itulah tugas yang Lun Mogal Makawitok diminta memberitahu gurunya bahwa yang dicari harus orang-orang yang meyakinkan, jangan setengah-setengah. Agaknya orang-orang sesat paling gampang ditarik, suhumu tentu dapat mengumpulkan mereka. Tapi carilah yang benar-benar pandai dan ini kuserahkan kepada gurumu. Nah, hubungi dan datanglah ke tempat Tiong Taijin, Witok, antar suratku karena tak mungkin aku menghubunginya. Kau satu-satunya orang yang bebas bergerak dan dapat mendatangi siapapun. Witok mengangguk. Memang tak mungkin bagi pamannya itu menghubungi Tiong Taijin. Apa kata orang kalau bekas pemberontak itu didatangi Liongong ya, tentu pangeran ini bakal dicurigai. Dan karena juga tak mungkin mengundang laki-laki itu ke tempat pangeran, istana bisa membelalakan Matemaka. Yang terbaik adalah dia mendatangi Tiong Taijin itu. Witok berseri dan bercahaya. Aku pikir cukup, semuanya jelas dan terang. Kita masing-masing akan mulai melaksanakan pekerjaan kita, paman, semoga berhasil dan kita rebut kemenangan. Witok dan pamannya saling mementurkan cawan. Mereka gembira dan begitu optimis setelah masing-masing menyatakan rencananya. Mereka merasa akan mampu melakukan pekerjaan itu. Maka ketika Witok meninggalkan tempat itu untuk mulai kebun Cip, mencari Tiong Taijin ini maka tak sukar bagi pemuda itu menemukan di mana bekas pembesar ini tinggal. Ternyata bekas pembesar ini menjadi petani. Witok terkejut dan heran, tapi ketika mendapat penjelasan maka dia tertawa dan mengangguk-angguk. Bekas pembesar itu dapat ditemuinya dengan mudah, apalagi setelah surat Liong Ongya diberikan. Hektometer, kiranya aku berhadapan dengan Wiong Ongya, Pangeranwi. Silakan masuk, silakan duduk. Tempatku kotor dan tak seindah istana, Pangeran. Maaf bahwa rumahku bersahaja saja. Aku tak dapat memberikan apa-apa. Witok disambut seorang laki-laki tua berusia enam puluhan tahun berambut putih namun masih nampak sehat. Inilah bekas pembesar Tiong yang dulu bekerja di Kota Raja, tertangkap dan akhirnya dihukum namun segera dibebaskan ketika pemberontakan terjadi dan didalangi Cun Ongya. Laki-laki ini dianggap tak begitu berbahaya dan tak dihukum mati. Maka ketika ia harus meninggalkan jabatannya dan diusir dari Kota Raja, tak boleh lagi memegang tampuk kekuasaan. Maka tinggallah bekas pembesar ini dibuncit, sebuah kota kabupaten yang tidak begitu ramai dan hidup sebagai petani. Orang sudah melupakan segala keterkaitan laki-laki ini dengan pemberontakan dulu. Tiong Taijin sekarang memang sudah bersikap baik-baik, bersahaja dan hidup sebagai petani dengan tanahnya yang luas. Dan karena dia juga beramal dan sering berbuat baik kepada penduduk, namanya dihormat orang maka Tiong Taijin yang sekarang ini sudah dilupakan sebagai bekas pemberontak, apalagi hanya orang-orang tertentu atau penguasa buncit yang tahu. Mula-mula lelaki ini tentu saja terkejut dan tergetar melihat kedatangan Witok. Wajah dan sikap pemuda itu menunjukkan sebagai pemuda bangsawan, darah biru tak dapat disembunyikan. Tapi ketika Witok mengeluarkan surat pamannya dan Liong Ong ia memperkenalkan siapa pemuda itu, tentu saja lelaki ini gembira maka segera ia membungkuk dan memberi hormat sebagaimana layaknya orang menerima pangeran. Dan Witok tersenyum-senyum, sekilas melihat di balik kaca dua orang wanita mengintai lalu akhirnya masuk bersembunyi di ruangan dalam. Hektometer, apa maksud pangeran mencari hamba? Ada kabar apa dari Liong Ong ia untuk hamba? Dapatkah pangeran memberitahunya dan heran juga bahwa hamba seorang petani dicari-cari? Witok tersenyum dan tertawa. Setelah dia bertemu dan berkenalan dengan lelaki ini maka matanya yang tajam cepat memberitahunya bahwa lelaki ini memang bukan lelaki biasa. Ada kematangan dan kecerdikan di situ, juga kehati-hatian yang tinggi. Tapi karena surat pamannya sudah diterima dan tak perlu ia berpura-pura maka ia langsung berkata bahwa dirinya ingin berhubungan dengan sahabat atau bekas teman-teman lelaki ini. Aku datang membawa perintah pamanku, barangkali Taijin telah membaca tadi. Yakni bahwa paman ingin mencari dan menemukan bekas teman-teman seperjuangan dulu untuk diajak kerja sama lagi mendongkel beberapa penjilat dan kaum jahat di istana. Nah, inilah maksudku dan Taijin tak usah kaget karena Taijin tentunya masih menyimpan dendam lama terhadap orang-orang yang membuat hidup Taijin kini seperti ini. Kalau saja lelaki ini tak cukup matang dan sudah makan asam garam kehidupan tentu bekas pembesar ini akan terlonjak dan bangkit dari kursinya. Dapat dibayangkan betapa kaget dan terguncang Tiong Taijin ini. Datang-datang tamunya ini langsung berbicara tentang pemberontakan lagi. Tapi karena dia sudah kenyang akan asam garam kehidupan dan tiba-tiba tertawa, Witok melengak maka lelaki-elaki itu berseru. Ong ya, kau rupanya main-main. Ah, mana berani aku melakukan itu dan bertindak macam-macam. Aku bukan seorang pembesar lagi, harap jangan menyebutku Taijin, pembesar. Hektometer Witok terpukul juga, namun ikut tertawa. Kau rupanya masih ragu dan tak percaya, Taijin. Baiklah, tak apa. Kalau begitu katakan saja di mana bekas teman. Temanmu dulu dan aku mendatangi mereka. Aku bukan lagi seorang pembesar, harap jangan menyebutku Taijin. Baiklah, ku sebut saja Paman. Hektometer, tunjukkan padaku di mana bekas kawan-kawan lama yang dapat ku hubungi, Paman. Aku yang akan membujuk mereka dan kau boleh melihat dulu. Aku serius. Lelaki ini menarik napas dalam. Baiklah, coba Ong Ha tunggu sebentar kulihat daftar di dalam. Witok melihat tuan rumah bangkit dan masuk buru-buru. Ia tak tahu apa yang hendak dilakukan lelaki ini tapi bayangan seorang wanita berkelebat di dalam kaca pintu, rupanya menyambut. Dan ketika ia tersenyum dan menunggu, itulah puteri lelaki ini maka Tiong Taijin atau yang namanya Tiong Beng ini sudah gemetar di dalam kamar lain, bersama puterinya yang bertanya siapa dan dari mana tamu itu. Selaka, utusan Liong Ong Jaya. Aku tak tahu apakah ini malapetaka atau bukan, Tiong Li. Aku tak tahu apakah jebakan untukku atau bukan. Pemuda itu putra selir dari Seribaginda, datang bertanya alamat teman-teman sepemerontakan. Wanita itu, yang usianya empat puluhan tahun dan masih cantik juga anggun tampak terkejut. Ia menyongsong ayahnya ini ketika seng ayah buru-buru masuk ke dalam. Tadi bersama puterinya, Li Keng Ia mengintai dan melihat datangnya tamu aneh ini, seorang pemuda tampan dan sekilas saja sudah diketahui sebagai pemuda keturunan bangsawan. Tiong Li merasa heran dan kaget melihat Witok, sementara puterinya kagum dan terkesima memandang Witok. Pemuda itu memang gagah dan tampan, topi bulunya membuatnya semakin cakap saja, ganteng. Maka ketika ibu dan anak akhirnya menyelingap masuk, bayangan mereka inilah yang tadi ditangkap Witok. Maka kini Tiong Li menyuruh puterinya ke dalam sementara ia menunggu ayahnya yang tentu ke belakang dan biasanya akan memberitahu siapa tamu yang datang. Tiong Tai Jain ini hanya hidup bertiga dengan puteri dan cucu perempuannya, tentu saja juga dengan beberapa pelayan di rumah, istrinya telah meninggal 11 tahun yang lalu. Hektometer, siapa dia, selir yang mana? Apa maksud kedatangannya dan kenapa wajahmu tiba-tiba tegang, ayah? Apa yang dia maui? Pemuda itu mencari teman-teman sepemberontakan dulu, agaknya hendak mengulang kisah lama. Aku kaget dan ragu apakah benar. Maksud ayah? Siapa tahu hanya jebakan, Tiong Li. Istana ingin melihat apakah aku berjiwa pemberontak lagi atau tidak. Hektometer, boleh jadi, tapi janggal. Kisah itu sudah lama terlewat, ayah, lagi pula kau bukan tokoh penting. Ku rasa tak mungkin ini dan ia pasti sungguh-sungguh. Sekarang bagaimana keputusanmu dan apa yang hendak kau lakukan? Justeru aku ingin bertanya kepadamu, apa yang sebaiknya ku lakukan? Kita boleh curiga, dan memang harus berhati-hati. Tapi sayang juga kalau maksud ini sampai tak kita tanggapi. Bagaimana kalau kita adakan penjajakan pertama? Suruh ia tinggal beberapa hari di sini, ayah, kita lihat wataknya. Kalau ia benar dapat kita pakai, dan aku masih menaruh dendam terhadap kematian ayahnya Li. Keng! Hektometer, aku juga. Aku kehilangan kedudukan dan hidup mulia sebagai pembesari Tiong Li. Aku kehilangan nama baik di masa jayaku dulu. Aku juga membenci istana. Kalau begitu suruh saja pemuda itu tinggal di sini, kita katakan bahwa orang-orang yang dimaksud sedang kita undang datang. Hektometer, baik, dan, lelaki itu mendekatkan mulutnya ke telinga putrinya, berbisik-bisik. Lalu ketika putrinya berseri dan mengangguk girang akhirnya lelaki itu keluar dan Tiong Li tertawa-tawa. Bagus, bagus, ayah. Terima kasih. Tiong Tai Jin sudah kembali ke ruang tamu sementara, dia dan anaknya tak tahu betapa Witok berkelebat dan mengikuti pembicaraan itu dari Belandar. Hanya terhadap bisikan ini Witok tak tahu, ia mengerutkan kening. Tapi ketika cuan rumah kembali menemuinya dan ia tentu saja harus cepat-cepat di sana, tentu saja ia mendahului maka Witok tersenyum-senyum menanya lelaki ini, pura-pura tak tahu bahwa ia sudah tahu apa yang hendak dikatakan. Bagaimana, apakah paman Tiong dapat memberikan daftar itu? Hektometer, begini, lelaki itu duduk dan tertawa. Bagaimana kalau mereka itu kupanggil kemari, ongnya? Di sini dapat bercakap-cakap sekaligus kau meyakinkan mereka. Bukannya curiga, tapi kau tentunya harus mampu meyakinkan mereka dan membuat mereka tergerak. Baik, dan paman sendiri, HMM, bagaimana dengan paman? Apakah paman tak mau membantuku mengulang perjuangan ini? Apakah pamun ragu? Maaf, aku sepenuhnya mendukung. Kau yang salah menerima sikapku, ongnya. Bukankah dengan datangnya kawan-kawan nanti merupakan bukti untukmu? Witok mengangguk. Benar, jadi bagaimana sekarang? Apakah aku menunggu? Ong ya sebaiknya menunggu di sini, kalau tidak keberatan. Aku menyuruh orang-orangku pergi tapi harap sabar karena mereka ada yang jauh dari sini. Tak apa, terima kasih, paman. Tapi ini berarti membuatmu repot. Haha, sudah biasa. Dan paman dapat hidup sebagai petani. Airh, tak kusangka dan tak kuduga, paman. Bagaimana hidupmu bisa begini berubah? Lelaki itu tertawa bergelak. Saat itu muncul dua orang memasuki ruangan, yang satu adalah wanita empat puluhan sedang yang lain gadis remaja 17 atau 18 tahun. Gadis ini membawa penampan dan pembicaraan tentu saja berhenti, semua menoleh dan Witok berdetak. Bibir kecil tipis dengan hidung mancung tampak malu-malu membawa penampan itu, pakaiannya sutra biru dan ini mirip dengan yang dikenakan Witok. Dan ketika gadis itu membungkuk dan mendesah perlahan, suaranya halus merdu maka Witok seakan menghudapi bidadari-dari sorga. Bau harum tubuh juga menyambar. Kongkong, kakek, kongcu, silakan minum. Aku tak dapat membuat apa-apa kecuali ini. Hus, ini Wi Ong Ya, pangeran Wi, bukan tamu sembarangan. Eh, jangan panggil ia Kongcu, cuan muda, li keng. Kau harus menyebutnya Ong Jaya. Maafkan. Puteriku dan harap Ong Ya tidak marah Tion Li, wanita itu cepat-cepat membungkuk dan memberi hormat di depan Witok. Pemuda ini masih terpana dan kagum, tak disangkanya di tempat itu ada wanita cantik. Tapi ketika Witok sadar dan semurat mukanya, tertawa maka ia buru-buru mengangkat tangan menjawab wanita itu, yang tentu saja dikenalnya sebagai Puteri Tiong Taijin. Ah, siapa ini? Kenapa Paman Tiong tak memperkenalkannya kepadaku? Maaf, cuan rumah mengangguk dan tertawa. Itu Puteriku Tiong Li, Ong Ya, ini cucuku Li Keng, Han Li Keng. Maafkan mereka karena cucuku malu-malu di antar ibunya. Sejak tadi jantung di dada Witok sudah tersirap. Raut wajah gadis ini mirip dengan Kio Keng, oval, meskipun tentu saja lebih lembut dan tampak pemalu. Tapi karena ia sudah berdepak dan semua yang berbau Kio Keng mudah membuatnya berdebar maka ia tak mengalihkan perhatiannya ketika Tiong Taijin bicara kepadanya. Baru setelah gadis itu meletakkan nampan dan memutar tubuh, berlari kecil maka Witok menelan ludah mendengar cuan rumah tertawa. Ong Ya, kau rupanya tak suka cucuku tampil di sini. Ia agaknya mengganggumu. Maafkan dia dan mari bercakap-cakap lagi. Ah, tidak. Eh, HMM cucumu cantik sekali, Paman. Tak. Ku sangka ada gadis secantik ini di sini. Aku tidak merasa terganggu, bahkan senang Witok tak tereng aling-aling dan tentu saja tertawa girang. Melihat gadis itu sama dengan melihat Kio Keng, ada kemiripan. Dan ketika sang ibu tersenyum lalu mundur, tadi mengantar. Putrinya menyuguhkan tamu maka percakapan dilanjutkan lagi dan Witok menerima dengan gembira untuk tinggal beberapa hari di situ. Kebetulan, beberapa sahabatku jauh di luar buncit, barangkali Ong Ya harus beberapa hari bersabar menunggu. Bukankah Ong Ya tidak keberatan? Haha, sebulan pun tak apa, Paman. Urusan ini penting, asal kau yang tidak terganggu. Ah, mana mungkin terganggu. Mendapat kunjungan ini saja sudah merupakan kehormatan besar bagiku. Terima kasih, Ong Ya boleh menunggu sampai mereka datang. Witok segera tentu saja diberi kamar bagus dan luas. Tidak tanggung-tanggung, kamar Tiong Taijin sendiri diberikan. Lalu ketika pemuda itu mulai tinggal di situ, Chuan Rumah sibuk memanggil pelayan dan menyuruh ini itu maka tak lama kemudian Tiong Li sudah menemani putrinya bercakap-cakap dengan Witok. Hal ini disengaja dan itulah siasat Chuan Rumah, yakni bisik-bisik yang dilakukan Tiong Taijin tadi. Dan ketika Witok bercakap dengan si cantik, yang sedikit demi sedikit mulai hilang malunya maka Seng Ibu mundur sementara bekas pembesar itu mengirim orangnya ke Bupati Hock. Antarkan suratku dan tunggu jawabannya. Hati-hati, jangan diketahui orang lain. Pelayan pergi terburu-buru. Cepat sekali di rumah itu tersiar kabar datangnya pangeran gagah tampan ini, Wiong Ya yang kini sudah dijamu dan disuruh tinggal di situ. Dan sementara Witok gembira ditemani Likeng, gadis yang mirip Kiyok Eng maka di sana pelayan Tiong Taijin itu sudah menghadap Loh Taijin atau Bupati Hock. Apa yang dibawa bekas pembesar ini? Bukan lain. Pertanyaan tentang Witok, apakah betul pemuda itu putra kaisar dari selir dan apa saja yang telah didengar Hock Taijin tentangnya? Jelasnya bekas pembesar ini minta keterangan Bupati itu untuk menentukan sikap, apakah ia melanjutkan hubungannya dengan Witok atau tidak. Nyata Tiong Taijin ini memang orang yang amat berhati-hati. Surat dari Liong Ong Ya saja tidak cukup. Ia perlu bukti dari orang lain, siapa tahu surat itu palsu. Tapi ketika jawaban dari Hock Taijin mengejutkan sekaligus menggirangkan hatinya, menjawab bahwa pemuda itu memang benar-benar seorang pangeran yang baru-baru ini mengegerkan kota raja, putra selir Hwi Kiem yang masih diproses statusnya maka Tiong Taijin itu tak ragu-ragu lagi menerima Witok. Girang. Kalau kau benar menerima pemuda itu maka satu kebanggaan besar bagimu, Tiong Tuako, kakak Tiong. Pemuda itu adalah putra selir Hwi Kiem yang hilang 20 tahun lalu. Kabar di kota raja telah kudengar, dan ia memang tampaknya dekat dengan Liong Ong Ya. Jangan ragu-ragu dan terima dia sebagaimana mestinya. Apa yang dibawa rupanya sesuai keinginan kita. Sakit hati bisa terbalas. Orang tentu terheran-heran membaca surat balasan Loh Taijin itu. Bagaimana isi surat itu seolah mendukung pemberontakan? Bukankah pembesar ini adalah bawahan istana? Dan lagi surat itu isinya begitu akrab. Tiong Taijin memanggilnya adik Hok sementara Hok Taijin memanggil Tiong Tuako. Untuk ini orang harus memandang jauh ke belakang. Dulu, di jaman gagalnya pemberontak, yang waktu itu dipimpin Tai Taijin dan Lau Taijin maka pembantu atau orang-orang di balik layar yang masih bersembunyi. Amatlah banyak. Dan mereka itu rata-rata berada di kota raja, pusat pemerintahan. Hal ini tak aneh karena delang atau biang penyakit sesungguhnya berada di kota raja ini, yakni Cun Ong Ya. Hanya karena adanya Fang Fang dan Dewa Matukeranjang itulah maka semua rencana jadi gagal, bahkan hancur, bakal, playboy dari Nanking. Fang Fang dan gurunya itu memang mengkandaskan cita-cita Cun Ong Ya. Namun karena pangeran itu adalah adik tiri kaisar dan aib namanya kalau istana tercoreng namanya maka kambing hitam lalu diberikan kepada Tai Taijin dan Lau Taijin, dua bekas menteri yang memang menonjol dan menentang kaisar. Dan karena Cun Ong Ya kerabat istana maka namanya tetap bersih dan tuasnya pangeran itu bahkan ditimpakan kesalahannya kepada pemberontak di mana sewaktu dimakamkan pangeran itu mendapat kehormatan dan segala puja-puji sebagaimana layaknya seorang pangeran. Para pemberontak memang tertumpas, tokoh-tokoh penting binasa semua. Namun karena mereka memiliki keluarga, dan keluarga inilah yang diam-diam memendam sakit hati maka di antara sekian banyak keluarga yang tercerai berai maka Lau Taijin itu adalah bekas anak angkat dari adik Lau Taijin yang terbunuh kakaknya. Orang tak akan tahu siapa bupati ini kalau tidak menelusur jalan hidupnya. Tapi Tiong Taijin, yang diusir dan akhirnya tinggal di kota kecil itu tahu. Hal ini tak aneh karena diam-diam bekas pembesar ini sesungguhnya masih terus menggalang persahabatan dengan bekas teman-teman seperjuangannya dulu. Putrinya, Tiong Li adalah gadis yang dulu sudah terikat jodoh dengan putra Han Chiang Kun, perwirahan, yang tewas dibunuh. Gadis itu memang belum terikat pernikahan namun sudah berhubungan jauh, hamil dan akhirnya lahirlah putrinya bernama Likeng itu, Han Likeng. Dan karena Han Chiang Kun sendiri masih hidup, perwira itu pernah pula ditangkap namun dibebaskan, bukti-bukti keterlibatannya lemah. Maka perwira itu dibebas tugaskan alias dipensiun, tinggal di kota Kak Teng tak jauh dari Buncit. Mudah diduga bahwa dua orang bekas pembesar-pembesar tinggi ini selalu saling kontak, apalagi Tiong Li melahirkan putrinya. Namun karena mereka harus selalu hati-hati terhadap pengintai orang lain, terutama orang-orangnya Kaisar maka Han Chiang Kun sendiri tak pernah datang ke kota Buncit kecuali malam hari, itu pun sekali dua. Yang banyak berhubungan justru wanita putri Tiong Tai Jin itu, Ibu Likeng. Dan karena wanita inilah maka masing-masing selalu dapat tahu keadaan yang lain di mana mereka menjadi mengerti dan mengangguk-angguk, termasuk berita Hok Tai Jin itu. Cepat sekali Tiong Tai Jin menempel. Caranya mudah, sering memberi hadiah-hadiah atau semacam upeti. Dan karena ia memang bekas pembesar yang kaya, tanahnya luas dan mampu menambah kekayaan maka hubungannya dengan bupati itu menjadi semakin baik dan akrab. Dan akhirnya rahasia bupati itu diketahui Tiong Tai Jin yang memegangnya sebagai kartu penting. Aku sama denganmu, sama-sama pedih oleh sakit hati. Tapi kita tak berdaya oleh semua akibat ini, adik Hok. Kita tak memiliki kekuatan lagi untuk membalas. Entah kalau kelak ada pengganti Cun Ong ya. Hektometer, bupati itu mengangguk-angguk. Kau cerdik dan pandai menemukan diriku, Tiong Tuako, tapi harap jangan bawa keluar karena kedudukanku yang sekarang. Ku peroleh dengan susah payah. Aku harus membayar mahal untuk ini. Aku tahu, Tiong Tai Jin tersenyum. Sebagai bekas pembesar aku tahu itu, adik Hok. Semua jabatan tinggi memang harus dibayar mahal. Jangan khawatir, asal kau tidak menggangguku tak mungkin aku mengeluarkannya di luar. Bukan aku saja, Hang Chiang Kumpun tahu dan beberapa sahabat lain. Mereka tak akan memberitakannya di luar asal kita tetap sama-sama baik. Toh kita sesungguhnya senasib sepenanggungan. Kau seharusnya membalas budi ayah angkatmu, juga mendiang nguakmu. Bupati ini kecut. Terpaksa ia mengakui kelicinan Tiong Tai Jin ini karena secara tersamar sudah diancam. Kalau ia berbuat macam-macam kepada bekas pembesar ini umpamanya, atau membunuh meminjam tangan orang lain tentu Hon Chiang Kun besan Tiong Tai Jin ini tak akan tinggal diam. Dan di sana katanya masih banyak yang tahu riwayatnya, berbahaya memang. Kedudukannya bisa terancam dan goyah kalau ia dilaporkan. Tapi karena Tiong Tai Jin ini juga bekas pemberontak dan laporan pemberontak tak mungkin ditelan, masih harus ditelusur dan itu yang bisa membuatnya tak enak. Maka bupati ini menerima jabat tangan Tiong Tai Jin yang licin dan cerdik mengikat leharnya. Sekali ia macam-macam jerat itu bakal ditarik, dan itu berarti kematiannya. Maka ketika keduanya berhubungan baik dan ini tentu saja dilakukan secara hati-hati, hampir tak ada orang luar tahu. Maka datangnya Witok itu segera diberitahukan sekaligus Tiong Tai Jin ini ingin tahu kebenarannya. Memang orang seperti bupati Hok ini pasti mendengar berita di kota raja itu. Sebulan sekali dia harus melapor wilayahnya, memberi upeti sekaligus melakukan kewajiban sebagaimana bawahan terhadap atasan. Maka ketika pemuda itu datang di wilayahnya dan menjadi utusan Liong Ong Ya, Witok sendiri tak menduga bahwa rencana itu sudah diberitahukan bupati. Maka pemuda ini sudah memasuki jebakan Tiong Tai Jin yang licin dan cerdik dengan mengumpankan cucunya. Li Geng adalah gadis cantik yang lues dan sebenarnya pandai. Bibirnya yang kecil tipis dengan hidung yang manjung indah cukup membuat darah ini banyak disukai orang, terutama pemuda. Tapi karena dia adalah cucu Tiong Tai Jin dan tentu saja tak sembarangan pemuda berani mengganggunya, ibarat kembang gadis itu adalah kembang berduri maka selama ini tak ada pemuda yang mengganggu atau menggodanya. Kini tiba-tiba saja Witok datang, bagaimana Li Geng tak senang. Namun karena dia tak pernah bergaul dengan pria dan selama ini yang dekat hanya Kong Kong atau pelayannya, juga kakeknya Han Chiang Kun yang jarang-jarang datang maka gadis itu malu-malu menghadapi Witok. Akan tetapi Seng Ibu menuntun dan cerdik memimbingnya, rencana bagus telah dipikirkan untuk gadis ini. Kau tak usah malu-malu atau likat berteman Wiong ya, Li Geng, tadi Ibu telah memperkenalkanmu di ruang tamu. Nah, dia menginap di sini, untuk beberapa hari. Ada urusan penting yang harus ditunggunya dan layanilah dia baik-baik. Kalau kau dapat menjadi istrinya alangkah bahagia ibumu dan kakekmu semua. Dia putra kaisar. Ah, Ibu bicara apa? Siapa ingin cepat menikah gadis ini terkejut? Tentu saja Semirat Merah. Hei hei, tak usah malu-malu. Tadi Ibu melihatmu terkagum-kagum, kengji, dan pemuda itu pun terpesona memandangmu. Ah, cocok benar kau menjadi jodohnya. Semoga impian Ibu menjadi kenyataan. Tiong Li meninggalkan anak perempuannya. Li Geng Merah padam dan gadis ini ingin menjerit. Ia merasa ibunya terlalu menggodanya. Tapi ketika ia masuk kamar dan membenamkan muka di bantal, menjerit di situ maka gejolak mudanya terbakar dan ia terguncang oleh kata-kata ibunya ini. Ia menjadi istri pemuda gagah tampan itu. Ia menjadi menantu kaisar. Oh, alangkah bangganya. Dan karena pada dasarnya memang ia sudah terkagum dan suka memandang pemuda itu, sejak masuk di halaman ia sudah mengintai bersama ibunya. Maka sesungguhnya gadis ini langsung jatuh cinta dan terguncang tak keruan. Dan kini ibunya bicara seperti itu. Siapa tidak senang? Namun karena ia terdidik cukup baik dan tentu saja dihimpit rasa malu, tak mungkin untuk melepaskan perasaan itu. Maka Li Geng menangis gembira di kamarnya. Namun sore itu Seng Kakek datang dan mengetuk pintu. Siang tadi ia sudah menemani bersama ibunya. Hei, bangun. Siapkan air hangat dan minuman untuk Wiong ya, Li Geng. Bukankah itu tugasmu karena jangan diberikan pelayan? Gadis ini tergagap. Kakeknya masuk di situ dan Tiong Tai Jeng tampak berseri-seri. Memang cucunya inilah yang diperintahkan melayani Witok, bukan pelayan di situ. Dan ketika gadis itu meloncat bangun dan merah serta gugup, Tiong Tai Jeng tertawa. Maka kakek itu berkata bahwa sore ini sebaiknya Wiong ya dibawa berjalan-jalan mengitari perbukitan. Dua ekor kuda telah ku siapkan di belakang, bawalah. Tadi Wiong ya telah ku beritahu dan pemuda itu setuju. Bahkan ia ingin minta diantar melihat sawah-sawah kita yang menguning. Kong Kong, Kong Kong menyuruhku berdua dengan seorang pemuda. Aku menemani Wiong ya mengitari bukit. Ah, bagaimana kata orang nanti, Kong Kong? Bukankah selama ini kau tak memperkenankan aku berpergian? Yang ini lain. Tamu kita adalah tamu agung, Li Geng. Siapa berani menegurmu? Ia siap di samping dan akan membelamu. Cepatlah, pemuda itu sudah menunggu. Gemetar gadis ini menerima perintah itu. Tak dapat disangkal ia mulai biasa dan hilang likatnya. Witok pemuda yang ramah dan pandai bicara, menyenangkan hatinya. Siang tadi pun pemuda itu melepas kurawan-kurawan sedar di mana ia dan ibunya terkekeh. Sesekali ia lupa menutup mulutnya. Tapi ketika kini tiba-tiba disuruh berdua dan mengitari bukit dengan dua ekor kuda, Li Geng memang terbiasa menunggang kuda tak urung gadis ini pucat dan merah berubah-ubah. Ayolah, cepat. Wiong ya menunggu. Aku sudah di sini. Suara pemuda itu tiba-tiba terdengar dan Witok pun muncul, tepat di depan kamar. Kalau kengmoy, adik keng, enggan yayarlah tak usah dipaksa-paksa, paman Tiong. Aku yang tidak enak. Masa ingin ditemani cucumu saja harus main paksa, apa kata orang nanti. Haha, kau sudah di sini, Tiong Taijin berseru dan kagum. Pemuda itu sudah berdandan dan ikat pinggang hitamnya tampak gagah dan lebar, topi bulu itu masih melekat di kepala namun baju Itok diganti, bukan biru melainkan merah, kontras sekali dengan ikat pinggangnya yang lebar hitam. Maka ketika kakek itu kagum sementara li keng sendiri terpesona dan takjub, alangkah gagah dan tampannya pemuda ini maka dua pelayan datang berlari-lari menyerahkan dua ekor kuda. Seng ibu akhirnya muncul dan Tiong Li pun memuji.